Halo pemirsa Kupas TV Lampung dimanapun berada, ratusan warga Desa Karya Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan menggelar aksi demo di depan kantor inspektorat, guna mempertanyakan penetapan status tersangka terhadap Tubagus Dana Natadipraja oleh Kejari untuk kedua kalinya pada Kamis 22 Desember 2022 lalu. Sebelumnya, Kepala Desa Karya Tunggal Aktif, Tubagus Dana Natadipraja pertama kali ditetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Karya Tunggal tahun anggaran 2016 hingga 2019 pada hari Senin 23 Mei 2022. Dengan kerugian negara mencapai Rp821.122.609. Perwakilan masa yang berorasi yakni dari Dusun Karya Utama, Karya Makmur, Karya Sakti dan Karya Tani menyatakan pembangunan di Desa Karya Tunggal semenjak tahun 2016 hingga 2019 sudah terlaksana. Senada, Pengurus Besar Ormas Gembita Rakyat untuk Indonesia, Ali Muktamar yang turut dalam aksi demo mempertanyakan, pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang rincian tugas jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Perbuk Lamsel No. 74 Tahun 2020 tentang pedoman penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan inspektorat. Dalam pasal 12 ayat 1, apabila dari hasil pemeriksaan terdapat bukti terjadi dugaan penyimpangan maka PIP dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegah hukum. Aksi ratusan warga itu, ingin mendapatkan penjelasan dari inspektorat terkait mekanisme pengawasan pengelolaan keuangan di Desa Karya Tunggal yang berujung pada permasalahan hukum. Saat menerima perwakilan demonstran di kantor inspektorat, Sekretaris Inspektorat Dian Kartiko menjelaskan, ada beberapa jenis pemeriksaan untuk pengawasan di bawah 2021 dulu ada pemeriksaan reguler. Inspektorat pernah melakukan pemeriksaan APB Deskarya Tunggal tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Dari situlah, inspektorat mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan reguler dan ada beberapa temuan yang mendasar diantaranya ada kelebihan pembayaran. Selanggu Kepala Dusun dari Dusun Sinan Maju Desa Karya Tunggal, sama saja, intinya, di desa kami, di Karya Tunggal, pembangunan yang dianggap fiktif itu tidak ada. Silahkan dibuktikan, di dusun kami pembangunan sudah selesai semua dari 2006 sampai 2005. Dan ada pun kalau ada indikasi korupsi, tolong dibuktikan kepada kami. Terima kasih. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Bapak Kepala Desa Karya Tunggal itu bagus dan cukup maksimal. Bahkan, kalau pernah dimonitoring ataupun diaudit dari pihak petugas investorat ataupun pihak kejaksaan. Jadi, dalam hal ini, pembangunan di dusun saya 2016, 2019, 2020 ya. Ini untuk tambah peton, satu unit cukur pol. Nah, jadi kalau ini, kita berikan ada indikasi korupsi, tolong betul Pak yang berwajib untuk menunjukkan faktanya mana. Dusun kita, Alhamdulillah, pembangunan jalan lancar! Tahun 2016, tahun 2019, lancar Pak! Ini saya sudah menduktikan sendiri bahwa Kepala Desa ini bekerja, Pak! Pembangunan jalan lancar! Pembangunan jalan lancar! Ini Pak! Ini untuk dusun karya baru! Cuma kembali dusun yang lain? Cuma biar inspektorannya jatuh! 800 juta! Faktanya di lapangan ada atau tidak? Kalau ini tidak ada hal, berarti ini adalah hak! Melalui media sosial harus dipahami undang-undang! Kita tidak kejelasan, Pak Hayrol! Jangan sampai saudara merugikan Kepala Desa kalian tubal! Tidak! Ini labelnya Kepala Desa apa? Bukan pribadi! Saudara itu ada APF, Koordinasi, Kementerian, Dalam Negeri, Kepolisian, Republik Indonesia, Kapoli! Kenapa bisa lolos Bapak kan pegawai negeri sipil? Kalau Kepala Desa hanya mengetahuan jabatannya! Tapi kenapa inspektoran merugikan Kepala Desa kalian tubal? Bapak punya aturan yang seharusnya paham! Bukan Oros Garuda, teman rakyat! Betul? Jangan dipolitisasi! Rakyat ini! Mohon maaf, Pak! Datang kemarin pertanggung jawabannya, Pak! Bapak memeriksa itu yang mana? Ini para kadusnya hadir! Hadir, para kadus! Dari Lampung Selatan, Handika, Kupas TV, melaporkan. Kepala Desa! Pembelian Petang, Kepala Desa! Terima kasih.